Intro Dua pasangan selebriti muda Rizky Bilar dan Lestike Jora Baru-baru ini membagikan potret seru mereka di laman Instagram pribadi mereka ketika keduanya berangkat ke Mekah Untuk melaksanakan ibadah umroh Lima hari sudah dilalui bersama-sama dengan rasa bahagia Akhirnya hari ini Sampai juga di penghujung tahun 2022 dengan pergantian tahun 2023 Ada beberapa keinginan langsung dari Lestike Jora yang tiba-tiba saja menggemparkan jagad media sosial Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Intro Usai sudah tahun 2022 di hari ini Di saat berada di penghujung hari menuju pergantian tahun 2023 Tepat di malam hari ini Pukul 00.01 dini hari Semua orang telah menantikan pergantian tahun ini Tak terlepas juga Dari pasangan artis muda Rizky Bilar dan Lestike Jora Yang tengah berada di Tanah Suci Mekah dalam rangka umroh mereka Tak hanya berdua Putra sulungnya BBL Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga ikut diboyong menuju ke Tanah Suci Mekah Bahkan BBL juga terlihat mengenakan baju ihram khas seperti jamaah umroh Hal ini nampak dari beberapa unggahan foto dan video Yang telah mereka tampilkan ketika melaksanakan ibadah umroh mereka beberapa hari ini Namun ada yang mengejutkan hari ini di laman media sosial Di saat semua orang bertanya-tanya tentang sebuah video dan foto Yang baru saja diposting di Tagar Leslar Ada beberapa keinginan dari Lestike Jora di saat tahun 2023 nantinya Hal itu mengundang rasa penasaran dari warganet hari ini Di antara keinginan tersebut yang telah dituliskan di laman media sosial adalah Lestike Jora berkeinginan kembali ke layar kaca Untuk mengisi hari-hari profesionalitasnya sebagai artis penyanyi dangdut Kemudian Lestike Jora ingin memiliki momongan lagi Hingga Lestike Jora ingin keluarganya lebih samawan di tahun 2023 mendatang Nah keinginan tersebut nampaknya disambut baik oleh warganet Tak sedikit juga dari mereka yang mendoakan serta mengaminkan hal tersebut Kabar yang satu ini akhirnya menuai atensi publik di ranah media sosial Masya Allah betul-betul menangis dan terharu mendengarkan Beberapa kejadian yang telah terjadi bagi Leslar di Masjidil Haram Hari ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi Lestike dan Lestike Bilar Disampaikan langsung oleh kakak dan dedek Semoga itu menjadi penyatu mereka berdua sampai ke janahnya Allah Semoga keinginan dari nak Lestike dihijabah oleh Allah yang maha pengasih di tanah suci Mekah Selama ini yang selalu menghujat Leslar Tetapi sebaliknya Bilar mendoakan supaya orang-orang yang ada di seluruh dunia Didoakannya supaya bisa umroh subhanallah Alangkah baik hati Bilar Pantas saja Tuhan telah memberikan jodoh yang terbaik untuk dirinya Yaitu nak Lestike Yang punya hati seperti bidadari Masya Allah Leslar dan BBL semoga selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dipanjangkan umurnya Dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat Dikasih sukses yang berlimpah ruah Amin Sebuah kejadian spiritual ternyata dialami langsung oleh Lestike Jora dan Rizki Bilar Saat berada di tanah suci Cerita itu telah dibagikan oleh pemandu umroh et al-muluk andeskor hajar22 Dalam sebuah unggahan Instagram story-nya hari ini Awalnya Ia bercerita tentang kendala yang dialaminya Berserta bersama rombongan ketika Hendak berkunjung ke Raudah kemarin Pengalaman pertama bersama Leslar Alhamdulillah luar biasa Namun ada kejadian di Raudah Raudah pertama bersama Leslar Masya Allah nikmat sekali Tapi jangan salah perjuangan mereka juga banyak Dua kali gagal masuk Raudah sama rombongan Scarlet Mau yang malam banget sampai yang subuh juga tetap gagal Ada saja alasannya Tasrihnya expire lah Nggak ada capnya lah sedih banget ketika itu Sampai akhirnya kita masuk di percobaan yang ketiga Setelah semuanya dibilang kalau bisa sholat taubat dulu Akhirnya masuk Hampir semuanya Sambil menangi ziarah ke makam Rasulullah SAW Alhamdulillah Sambungnya kemudian Ketika akhirnya bisa sampai ke area yang Hendak dikunjungi Rizky Biladah dan Lesti Kejora merasa takjub dengan keajaiban yang telah terjadi Ia mengaku sangat mendapat kemudahan untuk bisa menjalani Ibadah di Raudah yang dikenal sangat padat pengunjungnya Masya Allah Alhamdulillah Sampai di dalamnya aku dapat tiga kali sholat sunnah Mungkin buat beberapa teman-teman yang sudah pernah kesini Paham gimana padatnya jadwal disini Alhamdulillah Aku dan teman-teman saling dijaga Dan Alhamdulillah lagi Sholat yang awalnya merasa sesak Dan desak-desakan karena padat Banyak orang pelan-pelan menjadi lapang tambahnya Kejadian ini dilanjutkan oleh dirinya Rizky Biladah yang kala itu mengaku menjalani ibadah seorang diri Tanpa penjagaan tiba-tiba saja Merasakan keajaiban yang tak bisa ia jelaskan Ia mengaku mendengarkan suara seseorang perempuan yang berkata kepadanya Untuk bisa fokus beribadah sampai selesai Mendengarkan pengakuan dari Rizky Biladah Lesti Kejora ini membuat bulu kuduknya merinding seketika Subhanallah Mungkin ini suara dari malaikat yang menjaga Biladah Lesti Tulis netizen di laman komentar Atas apa yang telah dialami oleh mereka ini Rizky Biladah Lesti Kejora pun merasa tersentuh Selain terharu bisa beribadah di salah satu tempat yang paling bersejarah bagi umat Islam itu Ia juga sampai dibuat menangis karena pengalaman spiritualnya yang seperti itu Pengalaman ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di laman media sosial Dengan ragam komentar hari ini Semoga keberkahan dan kesuksesan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari perjalanan sang idola kita Rizky Biladah dan Lesti Kejora Begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fati Biladah Dengan kehadiran nanti Leslar di layar kaca Akan dapat dipastikan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita Yaitu penggemar Leslar Lover Yang berada dimana saja itulah harapannya Amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di video teknik news update selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih